Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman seperti video sebelumnya saya mau kembali bacakan komentar dari kali ini dari youtube ya teman-teman yang ada di youtube kebetulan ada 2 komentar yang pertanyaan ya ini komentar pertanyaan tapi agak-agak mirip ya makanya saya jadikan di satu konten ya supaya jawabannya bisa sekaligus baik ini ada dari Yudi Ramdan dan Heri Oficial pertanyaannya adalah Assalamualaikum Mas Arli saya boleh tanya saya pengen banget nikah dan pendapatan saya sehari 130 ribu kotor belum juga terkumpul bagaimana caranya biar cepat nikah yang kedua bang saya bingung tiap gajian saya memberi orang tua jadi saya gak bisa nabung sedang gaji saya satu setengah pas saya bingung mau nabung buat usaha dan nikah dan juga satu sisi memberi orang tua baik jadi memang pada saat baru aja saya selesai membersihkan jamur kaca di mobilnya Ibu Narti yang tadi banyak jamur kaca disini Alhamdulillah dengan klinos anti jamur kaca semua jadi pinjong mantap gaji kita itu belum besar penghasilan kita pemasukan kita itu belum besar memang tidak banyak yang bisa kita lakukan nah kemudian sini karena dua-duanya ini semua pengen nikah ya mungkin ada teman-teman disini juga sedang mengumpulkan uang berusaha mapan untuk bisa berumah tangga nah sebetulnya begini mana yang lebih dulu sih mapan secara finansial baru berumah tangga atau berumah tangga dulu baru mapan finansial masing-masing orang akan memiliki pendapat yang berbeda-beda tentunya tetapi kalau saya lebih memilih menikah dulu baru menata rumah tangga dan menata finansial tentunya ya menata masa depan karena menata finansial itu menata masa depan jadi menikah itu seperti gerbangnya dulu ya gerbangnya dulu itu kalau saya gitu beberapa orang punya pendapat berbeda ya silahkan tetapi menurut saya ini hal penting jadi ya sudah menikah dulu sepunyanya uang seadanya sederhana karena banyak sekali orang yang menikah terus kemudian sebetulnya tidak punya uang akhirnya diadakan atau menunggu ya menunggu sampai mapan gitu toh akhirnya nanti ketika menikah pun akan menyesuaikan diri gitu karena dua karakter pasangan ini akan selalu berbeda wanita pria selalu berbeda karakternya dan pasti akan selalu menyesuaikan diri jadi menurut saya bukan bukan pada saat menikahnya itulah yang di istilahnya diperjuangkan tetapi setelah menikah itu yang jauh lebih penting sebetulnya ya jadi setelah menikah semacam pintu sih kalau bayangan saya menikah itu jadi kayak pintu kita masuk ke dalam kehidupan yang berbeda dan dari situ kita akan memahami ya bagaimana selok-belok di rumah tangga sehingga lebih berkah juga gitu loh ya jadi kita kerja itu enggak enggak apa ya kalau kita masih masih jomblo gitu kan kerja terus punya uang kan bawaannya bingung ya gitu tapi berbeda dengan pada saat kita sudah menikah bekerja pasti pikirannya itu apa untuk tanggung jawab kan gitu apalagi sudah punya anak nanti akan berbeda lagi ya pemikirannya akan akan lebih matang lagi dan itu secara otomatis pun nanti akan akan membaik secara finansial insyaallah nah kemudian anda juga jangan lupa bahwa semakin kita bertambah usia semakin bertambah pengalaman relasi kita juga berbeda networking kita juga berbeda kemudian zamannya juga berbeda teknologi juga berbeda jadi kita jangan berpikir kalau hari ini kita ini mobil saya waktunya tahun 2010 jamur kaca hilang dengan linos anti jamur kaca bayaranku 1,5 juta maka 5 tahun kemudian juga masih seperti ini belum tentu kalau anda tidak mengikuti perkembangan zaman ya mungkin masih-masih aja tapi kalau anda peka sama perkembangan baik teknologi anda memupuk wawasan anda memupuk skill anda relasi anda itu ya semakin lama akan semakin meningkat secara otomatis apapun bidang anda jadi menurut saya mana dulu nikah dulu apa mampan dulu menurut saya adalah menikah dulu itu yang pertama yang kedua ini tadi masalahnya adalah masalah membagi penghasilan gitu ya jadi kalau ini adalah 130 ribu per hari belum juga terkumpul bagaimana caranya biar cepat tinggal nah ini kalau yang ini adalah ya sudah seadanya dulu menikah gitu ya ya bicara baik-baik doang sama calon pasangannya gitu kalau mau ya berarti ini calon pasangan yang luar biasa gitu ya yang tepat gitu lah ya kalau gak mau ya gak tau oke nah kalau yang satunya 1,5 juta gajinya atau bayarannya kalau yang 1,5 juta ya tetap harus menambah skill anda karena penghasilan segitu antara 1,5 juta 3 juta kemungkinan antara beberapa hal satu mungkin anda gak punya skill yang kedua mungkin anda punya skill tapi anda tidak bekerja di bidang yang sesuai dengan skill anda maka bayarannya murah dan yang ketiga kemungkinan mungkin anda punya skill tetapi jenis skill anda memang tidak dibayar mahal gitu loh ya ini yang mana saya gak tau kebanyakan sih orang antara tidak punya skill atau atau dia punya skill yang bagus tetapi tidak bekerja sesuai dengan skill yang dia punya biasanya seperti itu solusinya gimana solusinya kalau anda gak punya skill ya harus latihan terus satu bidang latihan satu hal yang bisa membuat anda berkembang gitu loh kalau anda pintarnya apa anda senang nulis ya sudah nulis terus berlatih mobil saya ini timur tahun 96 untuk kata jamurnya sangat banyak dengan menggunakan klinas anti jamur sangat mantap seperti baru ini duktinya klinas anti jamur mantap pelajarilah beberapa skill gitu pelajarilah satu skill dulu dikuasai dengan baik saya ingat sekali saya ingat sekali sekitar sekitar 15 tahun yang lalu gitu ya 15 tahun yang lalu ketika itu penghasilannya belum seperti ini ya itu baru-baru baru-baru lulus kuliah gitu ya skillnya juga rata-rata gitu maka yang saya lakukan adalah saya belajar apapun gitu mulai dari Excel Microsoft Excel saya belajar gitu nggak kursus belajar sendiri terus pokar komputer juga saya belajar kemudian saya belajar juga editing pertama saya belajar editing audio waktu itu ya belajar ya jadi utak-utak sendiri terus saya belajar juga editing video belajar front page belajar apa namanya HTML kemudian belajar bikin blog belajar nulis belajar intinya di masa-masa muda itu digunakan sebanyak mungkin untuk belajar sesuatu belajar 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 mas Ali kok belajar begitu banyak hal apakah kepake sekarang yes kepake sekali gitu ya karena sampai hari ini pun pada saat apa pada saat saya launching produk baru misalnya atau bikin workshop misalnya terus saya butuh website kebanyakan website yang saya buat baik punyanya Klinos punya website website-nya workshop meskipun itu website yang sederhana tetapi itu adalah website-website yang saya desain sendiri bahkan Klinos itu logonya kemarin ada desainer saya sempat bilang itu logonya Klinos itu bagus ya gitu dulu yang desain siapa? ya yang desain saya sendiri itu itu saya belajar sendiri gitu belajar logo itu gimana sih terus kemudian belajar koleral belajar macam-macam saya belajar gitu pada saat itu sekarang sih saya sudah tidak lagi belajar teknis-teknis seperti itu karena sudah banyak orang yang pegang ya tetapi pada saat awal merintis usaha skill-skill tersebutlah yang membantu saya jadi saya tidak banyak tergantung sama orang banyak hal yang bisa saya kerjakan dan saya cuma butuh waktu dan diri saya sendiri pada saat itu nah akhirnya apa? akhirnya itu sangat memudahkan saya untuk membuat sesuatu produk baru misalnya atau atau workshop atau misalnya saya bikin buku atau saya nulis sesuatu atau saya bikin website bikin blog dan menjadikan arli kunai jadi seperti sekarang ini jadi skill itu penting banget bahkan ketika ketika saya ke kantor kita meeting gitu ya ya saya masih pegang gitu saya pegang dashboard iklan saya masih pegang apa segala macam dan karena belajar belajar kalau tidak belajar maka kita tidak akan punya skill dan orang yang tidak punya skill bayarannya murah itu titik penting yang harus Anda benar-benar pahami orang tidak punya skill bayarannya murah itu sudah hukum malam jadi bagaimana caranya supaya Anda bisa punya punya uang yang lebih kita tidak bisa berharap dapat pekerjaan yang bagus kita tidak bisa berharap dapat bisnis yang bagus tidak begitu tetapi skill Anda skillnya bagus otomatis bisnis pekerjaan itu mendekat kepada Anda yang bagus-bagus orang tidak punya skill apapun akan menjauh ya utamanya skill baik mudah-mudahan bisa bermanfaat ya sekilas ini dan saya doakan ya untuk dua orang yang komentar ini saya doakan semoga bisa segera menikah semoga dilancarkan juga riskinya dan juga Anda semua yang nonton ini semoga senantiasa memberikan kita semua riski yang berkah riski yang melimpah dan riski yang bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pake klinos ngacir lagi pake klinos ngacir lagi bermanfaat dan selamat menikmati !